Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang sedang menonton video ini Semoga kalian selalu diberikan riski yang berlimpah oleh Allah SWT Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang Pencuri menggunakan komputer korban untuk memeriksa Facebooknya Jonathan Parker didakwa dengan pencurian setelah mencuri dua cincin berlian Dan menggunakan komputer untuk memeriksa Facebooknya Jonathan Parker, 19 tahun, dari Fort Laudoon, Pennsylvania Didakwa dengan pencurian di siang hari setelah mencuri dua cincin berlian Dan menggunakan komputer di rumah untuk memeriksa profil Facebooknya Lupa untuk keluar dari situs jejaring sosial Korban langsung melaporkan kejahatan tersebut ke polisi Tanpa menyadari bahwa komputernya telah digunakan dan profil Facebook masih terbuka Selama penyelidikan, korban diberitahu oleh seorang teman bahwa tersangka kriminal itu tinggal di daerah yang sama Ketika polisi mengunjungi rumah itu, seorang kenalan mengatakan bahwa Parker tidak tinggal di alamat itu Dan menambahkan bahwa dia telah meminta bantuannya untuk masuk ke rumah korban Meskipun dia menolak Parker ditempatkan dalam tahanan di penjara regional timur dengan jaminan 10 ribu dolar 6.125 paun Dan bisa menghadapi 10 tahun penjara jika terbukti bersalah Itu membuat saya menertawakan betapa bodohnya beberapa orang Saya yakin ketika dia ada di sana, dia bahkan mengubah status Facebooknya menjadi Merampok rumah lol Itulah pembahasan tentang pencuri menggunakan komputer korban untuk memeriksa Facebooknya Terima kasih sudah meluangkan waktunya Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh